Sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, Partai Perindo terus melakukan kegiatan yang langsung menyuntuh seluruh lapisan masyarakat diantaranya pelestarian budaya bangsa dan menggelar sekolah kepemimpinan. Sebagai partai yang terbuka, Partai Perindo lahir untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Partai Perindo berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju, kuat, dan sejahtera. Sebagai upaya untuk melestarikan budaya bangsa, pengurus BPD Perindo Kabupaten Tuban Jawa Timur mengikuti kegiatan ritual sedekah laut yang digelar di Pantai Utara Karangsari. Kegiatan ini merupakan ungkapan rasa syukur warga atas melimpahnya hasil laut yang didapatkan dan keselamatan saat melaut. Ini juga bagian dari komitmen BPD Perindo Kabupaten Tuban untuk selalu menggerakkan ekonomi kerakyatan di sektor nelayan. Biar nelayan, melimpah. Hasil tangkapannya, Pak? Hasil tangkapannya dan selamat. Ritual dimeriahkan dengan atraksi barongsai, pelepasan sesaji makanan di perahu miniatur, dan 52 perahu nelayan yang dihiasi bendera warna-warni. Sementara itu, pengurus DPW Perindo Provinsi Jawa Barat menggelar sekolah politik di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini menghadirkan narasumber pilihan dan membahas tentang menjadi partai politik yang beraklak dan bermoral. Sekolah politik ini menjadi penting untuk dihadiri oleh seluruh pengurus maupun kader atau aduta partai. Supaya para kader partai Perindo mempunyai betul-betul modal dasar yang cukup. Itu mutlak diperlukan. Jadi tidak sebatas politikis bawah, tapi politik itu adalah setting, politik itu esaklah, politik itu esmoral. Diharapkan dengan adanya sekolah politik ini, kader partai Perindo menjadi pemimpin yang berintegritas tinggi untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan MNC Media melaporkan.